Terima kasih telah menonton! Kalo siapa? Sana lo pergi berdua! Sana pergi! Pergi sana! Yuk main! Ya udah yuk, kita kesana aja Ayo Tiara! Lo kenapa sih? Kenapa sih? Kenapa masih berduaan? Terus lo maunya gimana? Ihh! Muak tau gak sih? Gue muak! Tiara! Apaan sih? Gue marah lo ngapain sih? Pake keluar dari lapangan Ngapain? Gue muak banget tau gak sih ngeliat si Oki sama Winda berduaan? Apa coba? Liat aja nih, gue pengen ngerjain si Winda nih. Kenapa? Lo ngerjain dia pake apaan lagi Tiara? Gue butuh bantuan kalian semua. Gue butuh nomer telfon orang tuanya Winda! Halo! Halo Bu! Selamat pagi Bu! Pagi! Bisa saya berbicara dengan orang tua dari Winda? Iya, saya sendiri ini dengan siapa ya? Perkenalkan Bu nama saya Ibu Dina selaku guru BP di sekolahnya Winda Bu. Maksud dan tujuan saya adalah saya ingin menyampaikan kekhawatiran saya terhadap Winda Bu akhir-akhir ini. Ada masalah apa ya Bu? Saya melihat akhir-akhir ini Winda itu seperti tidak fokus dalam belajar. Dan saya menculikai hal ini disebabkan oleh anak laki-laki baru di sekolah kamu yang sangat menyita waktunya Winda untuk mengajarinya bermain voli Bu seperti itu. Sehingga dia tidak fokus dalam belajar dan melalaikan pelajarannya Bu. Mohon tolong diingatkan untuk Windanya Bu ya seperti itu. Terima kasih ya Bu atas perhatiannya kepada anak saya. Oh tidak apa-apa Bu tidak menjadi masalah karena itu memang tugas saya sebagai guru untuk mengingatkan Winda Bu. Terima kasih Bu. Selamat pagi. Selamat pagi. Ki kamu duduk disini dulu ya biar aku ambil anak kelas yang kamu mau pinjem. Iya Mi. Winda. Ma? Siang Tante. Oh jadi ini anak baru yang bikin kamu tidak fokus belajar di sekolah? Mama, Mama kamu ngomongnya kayak gitu. Winda, tadi guru kamu di sekolah itu telepon ke Mama. Katanya kamu terus main sama cowok baru di sekolah sampai kamu gak konsen belajar di sekolah. Dia ini kan cowok yang dimaksud. Iya emang, emang dia tapi, tapi gak kayak gitu mah. Justru Winda itu sama Oki selalu belajar bareng kok. Udah 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 gak usah kasih alasan Winda. Pokoknya sekarang kamu mesti jauhin anak ini lagi. Dan kamu? Siapa nama kamu? Oke Tante. Saya sengaja ngomong semua ini di depan kamu. Karena saya mau kamu tuh tau diri ya. Tolong jangan kasih pengaruh buruk kepada anak saya. Karena saya sekolahkan anak saya itu untuk belajar bukan buat main-main. Tante, saya gak ada maksud seperti itu Tante. Aduh udah udah, anak saya aja saya gak mau dengerin. Apalagi kamu. Jadi sekarang, mendingan kamu keluar dari rumah saya. Ayo. Maman jangan kayak gitu dong mah. Winda, Winda, Winda udah udah udah. Kamu jangan ngebanta orang tua, durhaka. Ya udah Tante, saya mohon maaf. Saya gak akan mengganggu waktu Winda lagi. Bagus. Kalau gitu saya permisi Tante. Assalamualaikum. Oke. Winda. Masuk. Winda. Iya mah. Apa salah ya kalau aku sedih begini? Aku kehilangan teman yang sangat baik. Satu-satunya teman yang tulus sama aku di sekolah. Waduh. Waduh waduh. Huuuh! Huuuh! Ada yang nangis nih di pinggir jalan. Kok Cian sedih? Kenapa Ki? Aduh, lo tuh cowok apa cewek sih? Kok ada ya cowok nangis loh di pinggir jalan? Iya, ketombe nangis. Hahaha! Kasian, sedih. Kenapa sih, kenapa, kenapa? Sini, sini, curhat sama gue curhat. Loh kok diem aja. Yaudah deh, biar gue tebak aja ya. Ah, tebak. Hmm, kayaknya lo abis dimarahin ya sama mama Nyawinda ya. Gak nangis deh. Gak nangis. Ya, kasian banget dong Loki. Ya ampun, nasib lo malang sekali. Gue kasian banget sama lo. Udah, udah gak usah nangis, jangan nangis. Gue tinggal dulu gak apa-apa kan? Gue nangis kan? Gue tinggal dulu ya, kia. Jangan nangis di pinggir jalan. Ya, jangan nangis. Masa coba nangis di pinggir jalan. Wuh! Dah! Jangan... Kenapa ya? Mentiara benci banget sama aku. Jangan nangis di pinggir. Jangan nangis di pinggir. Jangan nangis di pinggir.